Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah untuk Sabtu 23 Juli 2022. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, serta Papua. Sementara itu wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. Sedangkan wilayah yang berpotensi angin kencang adalah Sulawesi Barat. Menurut BMKG, sirkulasi antisiklonik terpantau di Vietnam bagian selatan dan sirkulasi siklonik terpantau di Laut Cina Selatan yang menyebabkan daerah konvergensi di Filipina bagian tengah dan selatan dan dari Kalimantan Barat hingga utara Kalimantan Utara. Daerah konvergensi lain terpantau memanjang di Sumatera Barat, dari Samudera Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung, Sumatera Utara hingga Aceh. Kemudian di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Sumatera Selatan, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah. Berikutnya dari Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Maluku hingga Laut Seram, dan dari Papua hingga Papua Barat. Selanjutnya di Filipina bagian selatan, dan di Samudera Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua Barat, serta daerah konfluensi yang berada di Samudera Pasifik Utara Papua Barat hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.